Diceritakan suku rumlan perang membawa segala macam suku Dan suku rumlan tersebut dikepalai oleh seorang Memnon Dia adalah seorang ahli pedang yang hidup di masanya Dia sangat kejam terhadap musuh-musuhnya Jika ada salah satu suku yang tidak menuruti kehendaknya Maka dia membantai semua suku tersebut Sehingga tersisa hanya sebagian kecil kepala suku yang masih hidup Dan mereka berkumpul untuk membedakan tentang perlawanan terhadap sang tiran Memnon Dan berkumpulan para tetua suku itu diketuai oleh Peron Rupanya para raja tersebut merasa takut menghadapi Memnon Karena sang tiran ternyata didampingi seorang penyihir yang tangguh Namun di antara keributan diskusi para raja Muncul beberapa orang Akadia Orang Akadia ini terkenal sebagai pembunuh bayaran Dan untuk membunuh sang penyihir Memnon Peron memberikan upah 20 batu merah delima Dan tanpa rago Peron memberikan bayarannya Diceritakan orang Akadia ini adalah seorang pemberani Suatu saat suku Barbar pernah menahan seorang Akadia Suku Barbar ini pernah membunuh suku Babylonia Suku Mesopotamia Suku Asira Suku Misania Suku Sumeria Tapi mereka belum pernah membunuh suku Akadia Namun para Barbar ini Dalam sekejap musnah dibantai oleh hanya seorang suku Akadia Suku Asira tersebut Siapakah suku Akadia tersebut? Dia bernama Matthius Sebelum kita saksikan aru cerita film Scorpion King ini Baiknya Anda saksikan film lengkapnya di jaringan langganan Anda Dan sebelumnya silahkan subscribe untuk aru cerita film lainnya Yang sudah subscribe Terima kasih Setelah mendapatkan banyak bayaran yang gede Orang Akadia bersiap menuju perkembangan Memnon Dan pada malam hari mereka mulai melakukan aksinya Mereka mulai membebat satu persatu penjaga Dan ternyata seorang tahanan pencuri kuda siap dieksekusi Akadia melakukan aksi terbang menggunakan tali Dan tepat berhenti dieksekusi si pencuri kuda Tidaklah sulit bagi dia membunuh dua penjaga Dan si pencuri kuda pun pingsan dihantamnya Ketika Akadia masuk ke perkembangan Ternyata mereka di jebak Para pemana telah bersiap menunggunya Namun Matthius bisa lolos Dia masuk ke dalam sebuah tenda Dia mengendap dan ketika dia bersiap dengan panahnya Ternyata bidikannya adalah seorang wanita cantik Dan wanita cantik tersebut adalah sang penyihir Memnon Beberapa pasukan penjaga masuk ke dalam tenda Namun sekali lagi sangatlah mudah bagi Matthius mengalahkannya Dan masuklah pasukan merah Pasukan khusus Memnon Masuk bersama sang raja Memnon Matthius diikat di tiang bertenda Lalu keluarlah raja Lalu keluarlah si anak raja Peron Dan ya ternyata si anak inilah yang mengkhianatinya Dan si Takmel ini ternyata telah membunuh ayahnya sang Peron Dia membuktikan kesetiaannya kepada Memnon Kakak Matthius babak belur dibawa penjaga mengejut tenda Memnon mengambil pisau Matthius dan digunakan Memnon untuk membunuh kakaknya Ketika Memnon akan menghabisi Matthius Sineng penyihir melarangnya Bahkan ketika Memnon memaksa Sineng berkata Tidak boleh ada yang membunuhnya mati terbunuh malam ini Tidak kulesang raja Memnon Ataupun suruhan si raja tersebut Karena menurut pengelihatan sihirnya Raja Memnon pun menuruti perintah si penyihir Sebuah cara mati yang menyakitkan bagi Matthius Bagaimana tidak Dia dikeburukan seluruh badannya di tengah kurun pasir yang panas Dan para penjaga mengasapi sarang semut ganas Agar mereka keluar dan melahap Matthius perlahan Namun Matthius rupanya tidaklah sendirian Ternyata Udin sang pencuri kuda telah dikubur bersamanya Namun Udin sangatlah pintar Dia kabur dengan mudahnya Dan dia menghajar para penjaga dengan mudahnya pula Matthius menjadi sasaran tunggal para semut merah Matthius meminta bantuan Udin Namun Udin pun memberikan syaratnya Matthius harus berjanji dan tidak akan membunuh Udin Dan Matthius harus membawanya di setiap petualangan sang akadian tersebut Udin menyembuhkan arak dengan api Dan para semut pun dewas oleh kegarasan Udin Matthius dan Udin kini bebas Matthius memanggil kendaraan Namun sayang untuk hanya muat untuk satu orang Dan Udin pun harus berjalankan Sementara itu di istana Memnon sang raja duduk di singgah sana Dan dia bertanya tentang keberuntungannya kepada Neng si penyihir Penyihir pun membuka ramalannya Dan di penglihatannya jelas Memnon akan mendapatkan kemenangan dari suku lain di barat Memnon memberikan perintah kepada jendralnya Untuk bersiap melakukan penyenangan yang terakhir kali Memnon menjelaskan kepada Neng penyihir bahwa yang dia lakukan bukanlah hal yang kejam Dia akan menata dunia yang patuh kepadanya Dan ketika semua itu terlaksana Maka si Neng penyihir akan dijadikan nyarat Namun penyihir mengeliatkannya bahwa jika si penyihir tidak perawan Maka segala kehebatannya juga akan menghilang Namun Memnon yakin Saat itu dia sudah tidak lagi membutuhkan lagi kehebatan si Neng penyihirnya Matthius dan Udin bersiap memasuki kota Gomorrah Kota dimana tempat tinggal Sang Raja Memnon Mereka masuk menggunakan unta Dan ketika penjaga memberi sama Matthius Matthius beralasan untuk menukarkan Sang Pencuri Kuda dengan imbalan dari Sang Raja Di dalam kota Gomorrah Udin numinum anggur dan bertugas menjaga unta Matthius Matthius berencana akan mencerahkan sesuatu untuk bisa masuk ke dalam istana Memnon Dan segera pembelan anak-anak menawarkan jasa memandu arah kepada Matthius Namun salah satu anak berhasil mengambil merah delimanya Mereka memutrakan berencana tersebut dan akhirnya Matthius mengejar salah satu anak Dan dia berhasil menemukan anak tersebut Matthius memberikan salah satu merah delimanya Dengan syarat si anak harus memandunya ke dalam istana Memnon Mereka masuk ke dalam istana Memnon dan mereka harus masuk ke dalam ruangan Sain untuk menghindar para penjaga Dan di dalam ruangan Sang Profesor sedang melakukan penelitian tentang serbuk ajaibnya Setelah mengacam Sang Profesor Matthius mengetahui ternyata Memnon sedang berlatih perang Matthius bergegas dan selensak anak menempatkan bagiannya Dan Memnon ternyata sedang berlatih bersama para pasukannya Mempersiapkan bosurnya namun ternyata si anak sudah tertangkap para pasukan merah Dan dia akan dieksekusi Perang batin dirasakan Matthius Di antara misinya membunuh Memnon atau menyelamatkan si anak yang akan dieksekusi Dia, Matthius akhirnya menyelamatkan si anak Dan ketika dia memanah Memnon dengan sigap Memnon menahan laju anak panahnya Seketika Matthius menjadi buruan para penjaga Memnon Dan Matthius pun kembali lari menuju ruangan Sang Profesor Matthius menaiki sebuah alat yang bisa terbang Dan dia menerat pas di tempat para bidah dari Memnon Matthius digerumuti para wanita Namun ternyata mereka meluncuti senjata Matthius Dan salah satu dari mereka menabuh Kong Lalu muncullah para penjaga Pertempuran terjadi namun tak lama datang para pasukan merah menghujungi Matthius dengan panahnya Namun Matthius berhasil lolos dengan gong besar sebagai tamengnya Ketika beliau bergerantung di tembok menara Tidak ada pilihan lain baginya selain terjun ke bawah menara Untungnya peneratannya sangat tepat Tepat di kamar sang penyihir Memnon Dan dia menyangkapnya Ketika para pasukan merah memasuk Matthius bersama penyihir kabur melalui lubang saluran air Dan mereka menerat tepat kembali tempat pemandian umum Alarm dimunyikan seluruh kota siaga dan pintu gerbang pun ditutup Namun Matthius berhasil keluar bersama si penyihir Di tengah gurun bergersang Matthius berhasil menemukan unta bersama temannya Dan mereka bergerak menuju tempat lembah kematian Seolah mereka mencari kematian Ketika malam tiba si penyihir mencoba kabur Namun sayang sebuah tali mengikat di kakinya Dan tali tersebut mengait ke tubuh Matthius Sehingga dia pun terbangun setelah memberitahu alasan penyihir membantu Matthius Kenapa? Kemudian dia melepaskan ikatannya Namun penyihir pun tidaklah kabur Karena di luar sana ada yang lebih bahaya dari sekedar seorang Matthius Memno memberikan tugas kepada Thorak untuk mengejar Matthius Dan dia pun memberikan anak panah yang telah dilemuri oleh racun kerajang king Keesokan harinya di padang pasir yang panas dan gresang Matthius berhenti dan dia melihat Thorak bersama pasukan yang mengejar Sepenyihir dan pencuri kuda diberikan kain untuk berlindung dari badai pasir Dan Matthius berlari bersama untanya untuk berlindung dari badai Dan menyambut Thorak bersama pasukannya Bisakah Matthius membayar hutangnya untuk membunuh si penyihir Dan membunuh sang raja Lali Memnon? Seperti apakah kasuran dari film Scorpion King ini? Silahkan subscribe untuk cerita lanjutnya Terima kasih telah menonton